Halo picita konan semuanya, di video kali ini, Mimim akan membahas satu kasus pembunuhan yang sangat menarik yang mana kasus pembunuhan ini memanfaatkan kesaksian dari salah seorang anggota polisi Anggota polisi yang dimanfaatkan tersebut adalah Opsir Cibah yang mana pada saat itu, ia tinggal di tempat yang sama dengan si pelaku pembunuhan Dengan kesaksian seorang polisi, si pelaku memiliki alibi yang sangat sempurna dan membutuhkan analisis deduksi yang akurat untuk membongkar kasus ini Selain itu, si pelaku dapat dikenali berkat bocil-bocil detektif yang secara tak sengaja melihat wajah si pelaku Mereka melihat wajah si pelaku di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah dan itu diperkirakan terjadi pada pukul 7 pagi Oleh karena itu, konan berserta teman-temannya yang terdiri dari Genta Ayumi dan Michiko dan Ahibara ikut serta dalam penyelidikan polisi Korban yang meninggal adalah seorang pria yang ditemukan di dalam rumahnya dan orang yang pertama kali menemukan mayatnya adalah pacarnya sendiri Berdasarkan dari keterangan pacar si korban, si terduga pelaku yang bernama Kato memiliki motif untuk menghabisi pacarnya sebab Kato merupakan mata pacar dari wanita yang kini menjadi pacar si korban Ada hal yang menarik dalam episode ini, yaitu polisi yang melidiki kasus ini terdiri dari Pak Takagi dan Nona Satu yang dipimpin langsung oleh seorang polisi senior yang bernama Pak Chosuke Selain itu, Takagi juga mendapatkan rumor dari Yumi bahwa ia akan dikirim ke Totori untuk membantu kepolisian pesat dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal Rumor yang tidak baik itu membuat Takagi menjadi sangat stres karena kasus itu bukanlah kasus biasa yang mana membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menuntaskannya hingga benar-benar selesai Ditambah lagi, hubungan percintanya dengan Nona Satu lagi hangat-hangatnya sehingga ia tidak ingin hubungan yang sudah ia bangun menjadi kandas akibat tugas yang harus ia emban Lalu, apakah para polisi dapat membuktikan bahwa temannya Chiba adalah pelaku dari kasus penggunaan ini? Selain itu, bagaimana respon Nona Satu ketika mengetahui kabar kepindahan dari sang kekasih yang akan membuat mereka terpisah oleh jarak dan juga waktu? Sebelum mimpin membahas kasus ini secara detail dan mendalam teman-teman dapat memberikan like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini semakin lebih baik lagi ke depannya Tanpa bahasa-bahasa lagi, kita langsung masuk saja ke dalam videonya Check it out! Cerita di episode ini diawali dengan percakapan Inspektor Megure dengan kemudian polisi yang bernama Pak Natsumoto Pak Natsumoto membahas tentang sekolah pencuri yang sedang melakukan pencurian 4 kali di tempat-tempat yang berbeda Kepolisian Pusat sudah melakukan investigasi gabungan ke wilayah Totori dan mereka menginginkan seorang dari Divisi 6 untuk bergabung Lalu, Inspektor Megure mengatakan bahwa kasus tersebut hanyalah sebuah kasus pencurian biasa sehingga kasus ini cukup ditangani oleh Divisi 3 saja Namun, Komandan Natsumoto membantah hal tersebut di mana kelompok itu juga melakukan percobaan pembunuhan di Tokyo Oleh karena itu, selain dari Divisi 3 yang bertanggung jawab atas kasus ini tim gabungan juga membutuhkan seseorang dari Divisi 6 untuk bergabung ke dalamnya Pak Natsumoto meminta Inspektor Megure untuk merekomendasikan orang yang tepat untuk bergabung ke tim gabungan tersebut Orang yang bergabung harus memenuhi persyaratan seperti ia masih single cepat tanggap dan tubuhnya harus bisa menahan tugas yang berat karena akan ditempatkan di luar daerah Selagi memikirkan kandidat yang tepat untuk masuk ke dalam tim gabungan Komandan besar Natsumoto teringat dengan seorang yang punya kampung halaman yang berdekatan dengan wilayah Totori Inspektor Megure tidak mengenal anggota Divisi 6 yang memiliki kampung seperti yang dijelaskan oleh sang komandan Akhirnya, Pak Natsumoto pun teringat dengan seorang dari Divisi 6 yang memiliki nama Takagi Perkataan Pak Natsumoto membuat seorang anggota peluang bernama Yumi menjadi kaget Hal ini dikarenakan, Nana Yumi sudah mencuri dengan percakapan dua atasannya itu secara sembunyi-sembunyi Ia menjadi kaget ketika menanganan Matakagi menjadi orang yang direkomendasikan untuk tugas gabungan tersebut Sehingga secara tak sengaja ia menjatuhkan cangkir plastik minumannya Pak Natsumoto mengambil cangkir plastik tersebut dan ia tidak mengira bahwa seseorang telah menguping pembicaraan mereka berdua Pak Natsumoto mendengar, buang anggota Divisi 6 yang memiliki nama Takagi sudah banyak mecahkan berbagai kasus dan merasa pria tersebut cocok untuk degas berat yang akan diberikan kepadanya Nona Yumi menjadi khawatir terhadap pasangan yang baru-baru menjalin hubungan yang serius yaitu hubungan percintaan antara Takagi dan juga Nona 1 Apabila Takagi dipindahkan ke wilayah tersebut maka hubungan asmaranya dengan Nona 1 kemungkinannya tidak akan berjalan dengan baik Kemudian pada keesokan harinya Bocol-bocol detektif cilik yang terdiri dari Ayumi, Genta, Michiko, Conan, dan Ai Haibara mendapatkan kabar tentang pesepak bola favorit mereka yang bernama Hide Mereka mendapatkan informasi dari koran olahraga yang memberitakan bahwa Hide akan pergi ke luar negeri Namun, berita itu masih rumor dan belum dapat dikonfirmasi secara jelas mengenai kepindahan pemain sepak bola tersebut Rencananya, Hide akan bermain di Liga Inggris tempat di mana olahraga sepak bola tersebut itu lahir Walaupun ia tidak bermain lagi di Liga Jepang sebagai fansnya, seharusnya para bocil tersebut ikut bangga karena pemain favoritnya bermain di negeri sepak bola Menurut Conan, tujuannya untuk pergi ke luar negeri untuk mengasah kemampuannya lebih baik lagi sehingga memudahkan dia untuk bisa bergabung ke timnas Jepang dalam ajang Piala Dunia Pada saat itu, mereka sedang menuju ke sekolah sambil membawa payung dikenakan pada pagi itu sedang turun hujan Di saat hujan mulai reda Ayumi dan temannya yang lain melihat seorang pria yang sedang melari dengan nafas terangah-angah dan pria itu pun melewati mereka Mereka mengira, jika pria tersebut sedang sakit dikenakan nafas berat yang mereka dengar ketika pria itu berpapasan dengan mereka Michiko mengatakan bahwa hal itu sangat wajar sebab pria itu sedang melakukan jogging sehingga akan terdengar suara nafas dari pria tersebut Kemudian, cerita dikembalikan pada latar kepolisian pusat yang mana Nona Yumi mengabarkan rumor kepindahan Sir Santakagi kepada Nona 1 dan hal tersebut juga didengar oleh rekan-rekan polisi yang lainnya Namun, respon yang diberikan Nona 1 tidak panik seperti yang dirasakan oleh Nona Yumi yang mana ini akan memberikan dampak terhadap hubungan yang sedang Nona 1 jalin dengan Pak Takagi Lalu, Pak Takagi yang datang ke kantor dalam keadaan terlambat melihat rekan-rekan yang berpelaku aneh pada hari itu karena sorot mata mereka sedang tertuju kepada Pak Takagi Nona Yumi kemudian mendatangi Pak Takagi dan mengucapkan kata selamat tinggal sambil menangis Tak sempat memberikan penjelasan apapun kepada temannya itu Nona Yumi pergi begitu saja sehingga membuat Pak Takagi menjadi mati penasaran Ditambah lagi, para rekan-rekannya yang lain sedang tertawa sinis kepada dirinya Hehehe Setelah mengerti tentang situasi yang sedang ia hadapi Pak Takagi merasa kabar itu tidaklah benar dan mungkin saja orang yang dipilih untuk mengembang tugas berat tersebut adalah orang lain Namun, teman-temannya tetap percaya jika Pak Takagi yang dipilih sebab satu-satunya nama Takagi di divisi tersebut hanyalah Pak Takagi yang selalu kita kenal dan selalu membantu Inspektur Megure memecahkan berbagai kasus kejahatan Rumor ini sangat meyakinkan di mana Pak Takagi juga mendapatkan panggilan telpon dari Inspektur Megure di pagi hari Namun, ia tidak bisa menyemak panggilan tersebut dikarenakan ia masih mengantuk ketika menjawabnya Oleh karena itu, Pak Takagi pun menerima rumor itu dengan senang hati dan berharap ia bisa segera kembali ke kantor pusat setelah selesai bertugas Tetapi, itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Takagi Kasus yang akan ia tangani itu merupakan sebuah kasus yang sangat besar Apalagi jika anggota dari kelompok pencuri itu sangat banyak tentu saja ini akan menghabiskan banyak waktu Ditambah lagi, Pak Siratori memberitahu dengan kemampuan Pak Takagi saat ini untuk menyelesaikan kasus tersebut dibutuhkan waktu selama 3 tahun Mendengar hal tersebut, membuat Pak Takagi menjadi sangat panik dikarenakan itu bukanlah waktu yang sebentar Selain itu, rekan-rekan polisi yang lainnya seperti Pak Siratori merasa sangat gembira atas kabar ini yang mana mereka akan tahu bahwa tugas ini akan memberikan pengaruh terhadap hubungannya dengan Nona Sato Berbicara mengenai Nona Sato, tampaknya ia sama sekali cuek terhadap kabar tersebut dan malah minta Takagi untuk membawakan oleh-oleh ketika ia kembali dari wilayah Totori tersebut Dan ini membuat Pak Takagi menjadi bingung mengapa sang kekasih tidak menjadi galau padahal sementara lagi mereka akan berpisah dikanakan tugas mendadak itu Tak lama kemudian, Komandan Natsumoto dan Inspektur Megure mendatangi ruangan mereka dan memarahi anggotanya karena terlalu berisik Selain itu, ia juga memberitahu bahwa telah terjadi sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah lantai 23 sebuah apartemen tepatnya di Baika bagian distrik 4 Korban adalah seorang pria yang tewas akibat ditikam di perut dan menurut laporan, ia ditemukan oleh seorang perempuan Komandan Natsumoto merintakan Pak Takagi dan Nona Sato untuk menangani kasus tersebut serta meminta Inspektur Megure sebagai pimpinan dalam penyelidikan Namun, Inspektur Megure menolaknya dan merekomendasikan Pak Chow sebagai pimpinan dalam penyelidikan kasus ini Pak Chow menerima tugas tersebut sehingga Pak Takagi serta Nona Sato akan mengikuti arahan dari atasannya tersebut walaupun mereka baru pertama kali bekerjasama dalam menangani suatu kasus Inspektur Megure memberitahu Takagi bahwa Pak Chow merupakan seniornya dan pastikan untuk mendengar apapun yang dikatakan oleh beliau Selain itu, ini mungkin terakhir kalinya Pak Takagi akan bekerjasama dengan Pak Chow Setelah mendengar hal tersebut pikiran Pak Takagi menjadi takaruan karena memikirkan masa depan yang suram karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan sang kekasih Kemudian, cerita beralih ke sisi bocah-boceh dari Dip Cilik yang baru saja pulang dari sekolah Pada waktu itu, sedang menunjukkan pukul 2 siang dan mereka sudah tak sabar untuk mendengar konferensi pers dari sang idola mereka Boceh-boceh itu merasa bahwa mereka sudah terlambat untuk menyaksikan konferensi versi D yang katanya akan segera pindah Namun, Kona mengatakan tak perlu terburu-buru untuk mengetahui hal tersebut sebab siaran konferensi itu akan selalu diputar berulang kali Kemudian, mereka melihat sebuah keramaian di depan sebuah apartemen dan tempat tersebut merupakan TKP dari kas pembunuhan yang baru saja terjadi Korban yang tewas bernama Nakamoto Hiroshi berumur 27 tahun dan merupakan seorang karyawan perusahaan Senjata pembunuhan yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban adalah sebuah pisau dapur dengan panjang 18 cm Waktu kematian korban diperkirakan pada pukul 7 hingga 7.30 pagi hari Orang yang pertama kali menemukan si korban adalah rekan kerjanya yang merupakan seorang wanita Ia menemukan si korban di saat ia datang ke apartemennya pada pukul 10 siang dalam keadaan sudah tidak bernyawa Wanita tersebut datang dengan tujuan membahas tentang resepsi pesta pernikahannya dengan si korban dan diketahui bahwa rekan kerja tersebut adalah kekasih si korban Lalu, nona satu bertanya kepada wanita tersebut apakah si korban memiliki banyak musuh Dengan pertanyaan ini polisi akan mencari beberapa orang yang setidaknya memiliki motif yang kuat untuk menghabisi nyawa Hirozi Kekasih si korban mengatakan bahwa ia memiliki banyak musuh dan tambaknya pembunuhnya adalah orang yang kenal dengan korban sebab pada apartemennya tidak ditemukan adanya tanda-tanda kunci yang telah dirusak Kemudian, boco-boco dari tipe celik menyelinap di kerumunan orang dan berhasil menemui Pak Takagi dan nona satu Setelah mereka bertugur sapa, Conan menanyakan apakah pembunuhan itu terjadi pada sekitar pukul 7 pagi Mendengar pertanyaan Conan tersebut Pak Takagi malah bertanya bagaimana Conan bisa tahu Conan menjelaskan ia beserta teman-temannya melihat orang yang mencurigakan dalam perjalanan menuju ke sekolah di saat mereka berjalan di sekitar apartemen tersebut Mitsuhiko tidak semendapat dengan Conan karena bisa saja orang itu sedang jogging dan tak perlu dicurigai Oleh karena itu, Conan menuruskan kekeliruan Mitsuhiko dengan mengatakan di saat itu hujan baru saja berhenti sebelum pria tersebut melewati mereka Padahal hujan yang turun itu sekitar 10 menit Namun pakaian orang tersebut tidak basah sama sekali Lalu, Conan kembali bertanya dan itu ditujukan kepada teman-temannya Bagaimana baju pria tersebut sama sekali tidak basah? Genta menjawab Bisa saja ia bertuduh di satu tempat untuk menunggu hujannya redah Dan Mitsuhiko menyambung jawaban Genta pria tersebut akan mulai berlari lagi setelah hujannya berhenti Namun, Conan bantah kedua temannya itu Bila pria tersebut memang benar-benar berhenti seharusnya nafasnya tidak akan terengah-engah Dapat disimpulkan sesak nafas yang dialami pria tersebut bukanlah karena jogging Melainkan karena ia telah membunuh seorang di sekitar apartemen yang telah ia lewati Ia menjadi panik karena telah membunuh seorang dan berlari meninggalkan TKP Sambung Pak Chow yang memuji analisis Conan yang begitu akurat Lalu, Nona satu memperlihatkan beberapa foto kepada bocil-bocil tersebut Seperti apakah wajah orang aneh yang berlari pada pukul 7 pagi dan sempat berpapasan dengan mereka Ayumi mengambil salah satu foto dan mengatakan wajah orang aneh itu telah seperti pada foto yang ia pegang Kekasih korban memberitahu pria tersebut bernama Kato dan merupakan salah satu dari rekan kerjanya Laki yang ada di dalam foto tersebut tinggal di rumah temannya dan kasih korban pun menunjukkan dimana tempat tinggalnya Lalu, ketika para polisi beserta yang lainnya tiba di depan rumah pria bernama Kato itu menyambur mereka Ia juga mengatakan pada pukul 7 pagi Ia selalu berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamarnya Kekasih korban pun memarahi serta menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan Pria bernama Kato itu menjadi bingung begitu juga dengan para polisi yang menemuinya Secara tak terduga salah seorang pria yang begitu dikenal di dunia kepolisian muncul di hadapan mereka Dan pria tersebut adalah pria yang tidak asing lagi bagi nona satu dan juga detektif Takagi yaitu seorang anggota polisi yang bernama Chiba Kemudian, para polisi memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi dan mereka pun menduga jika Kato adalah pelaku dari pembunuhan tersebut Chiba pun terkejut mendengar berita tersebut apalagi temannya sendiri menjadi orang yang dicurigai polisi sebagai tersangka pembunuhan Ia juga bertanya pada saat kapan pembunuhan terhadap rekan kerja Kato itu terjadi Pak Co memberitahu bahwa itu terjadi pada pukul 7 hingga 7.30 pagi Chiba memberitahu tidak mungkin Kato adalah pelaku dari pembunuhan ini sebab mereka berdua menonton TV di sepanjang waktu dan Kato sendiri yang juga membangun Chiba pada pukul 7 hingga 8 pagi Tentu saja Kato mengiakkan hal tersebut dan mencoba untuk membuat alibinya terlihat sempurna Apalagi ada beberapa saksi yang menyaksikan Chika Kato adalah pelaku dari kejahatan ini Saksi itu adalah bocil-bocil detektif silik Mereka melihatnya berlari di sepanjang jalan di dekat apartemen si korban dengan menggunakan jaket abu-abu sambil membuat sebuah tas hitam Lalu Nona Satu melihat isi rumah Chiba dipenuhi dengan begitu banyak mainan dan mainan tersebut adalah mainan yang disukai oleh para bocil yang terdiri dari Oneka Gomera Kaman Yeba dan beberapa mainan lainnya Pak Cho meminta Chiba untuk menunjukkan bukti bahwa mereka berdua menonton acara TV bersama Kemudian Chiba muter sebuah rekaman dan terlihat seorang artis yang bernama Okina Yoko yang memandu sebuah acara program TV yang mana Chiba selalu merekam acara tersebut Pada malam yang sebelumnya Chiba dalam keadaan mabuk ketika menonton video dari rental bersama temannya yang bernama Kato Pada malam itu juga Chiba dalam keadaan mengantuk dan lupa mengatur rekaman otomatis sehingga ia merekamnya secara manual Oleh karena itu Kato tidak akan bisa merekam program sebelumnya dan mereka hanya menggunakan satu pemutar rekaman saja Namun Conan menemukan bahwa disana terdapat banyak pemutar rekaman Chiba menjelaskan bahwa yang lainnya hanya bisa menyalin video saja Apabila Kato menggunakan pemutar rekaman tersebut maka ia akan melihat ada kabel di depan TV Untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menontonnya Chiba menunjukkan jawab acara TV tersebut yang terdapat pada sebuah majalah Selain itu Chiba juga banyak menempelkan catatan kecil di TV-nya Dikarenakan ia tidak ingin ketinggalan program-program acara TV yang sudah ia tandai sebelumnya Lalu Pak Cong menanyakan apa yang ia lakukan setelah menonton TV pada pukul 8 dan setelahnya Chiba menjawab mereka berdua mulai menonton sebuah video dan ia merasa berat sekali untuk memberitahukan video yang ia tonton bersama temannya tersebut Nona Satu dan Pak Takagi dengan kompak mirah bahwa video yang ditonton Chiba dengan temannya itu adalah video porno hehehe Ternyata video yang ia tonton adalah video yang biasa ditonton oleh anak-anak yaitu serial Kamen Yaiba Tentu saja bocol-bocol detektif Cili langsung bereaksi ketika melihat film tersebut diputar dan segera menyimak tontonan yang disaksikan oleh Chiba sebelumnya Lalu Nona Satu bertanya berapa lama waktu yang dihabiskan Chiba untuk menonton video kartun tersebut Chiba menjawab setelah video berdurasi 30 menit dan ia sudah menghabiskan 12 video maka Chiba sudah menghabiskan waktu sebanyak 6 jam kemudian kemudian Conan bertanya apakah detektif Chiba merekam semua video tersebut Chiba mengatakan ia tidak melakukannya sebab Kato sudah merekamnya terlebih dahulu dan memberikannya kepada Chiba selain itu Pak Chow juga bertanya apakah Kato selalu menemani nya ketika ia menyaksikan video tersebut Chiba memberitahu setelah ia menonton setengah dari keseluruhan video ia pergi mandi dan waktu yang dibutuhkan untuk mandi selama 30 menit setelah itu mereka kembali menonton lagi dan berhenti setelah menyelesaikan episode ke-12 lalu mereka menyaksikan pertandingan baseball yang diadakan pada pukul 2 antara tim Falcons melawan tim Jaguar dan di saat pertandingan tengah berlangsung polisi pun datang ke rumahnya dan melakukan penyelidikan Nona satu mengetahui jarak dari rumah Chiba ke lokasi pembunuhan membutuhkan waktu sekitar 30 menit jika menggunakan kendaraan roda 4 selain itu apabila keduanya menonton TV selama 1 jam setelah menonton video Kamenya Iba selama 6 jam maka akan tercipta alibi yang sangat sempurna kemudian Pak Chow menyarankan kepada rekan-rekannya untuk mencari jaket abu-abu dan tas yang berwarna hitam yang dipakai oleh sepelaku pada saat melakukan aksi kejahatannya di saat mereka melakukan pencarian Takagi memberitahu Chiba bahwa sementara lagi ia akan dipindah tugaskan ke wilayah Totori mendengar hal tersebut Chiba menjadi kaget sampai-sampai orang di sekitarnya juga ikut terkejut ia juga bertanya apakah Nona satu memiliki respon terhadap kepindahan Takagi tersebut Takagi menjawab Nona satu hanya memintanya untuk membawakan buah pir pada abad ke-20 namun Chiba merasa aneh terhadap Nona satu yang seharusnya ia menjadi galau ketika mendengar kabar tersebut keadaan yang dialami oleh sersan Takagi tersebut sangat mirip dengan keadaan teman yang sedang menumpang di rumah Chiba tersebut sekitar sebulan yang lalu Kato bekerja di luar negeri kemudian di saat ia kembali ia menelpon Chiba dan mengalami sebuah kecelakaan oleh karena itu Kato menumpang di rumah Chiba karena ia tidak memiliki tempat tinggal Kato selalu menghubungi mantan pacarnya tersebut namun sang wanita angkang untuk menjalin komunikasi lagi dengan Kato oleh karena itu Chiba menyarankan Takagi untuk berbicara serius dengan Nona satu membahas tentang kepindahannya dari Kopulisan Pusat dalam tugas gabungannya nanti di saat itu juga para bocil sedang membahas nasib ide yang berencana untuk pindah ke luar negeri apalagi mereka menduga jika ia akan mendapatkan pacar baru di tempat barunya tersebut mendengar hal tersebut Takagi pun menjadi kesal dan ia mengatakan tidak akan menirik wanita lain selain pacarnya saat ini ternyata itu semua hanyalah salah paham yang mana bocil-bocil tersebut sedang membicarakan tentang pesepak bola favorit mereka dan bukanlah Pak Takagi kemudian Chiba memberitahu bahwa Hide akan tetap bermain di Liga Jepang dan membantah kepergian dirinya Chiba mengetahui kabar tersebut setelah menyaksikan program TV yang bernama Morning Life 7 Judul berita tersebut adalah Hide memutuskan untuk tidak pergi ke luar negeri dan konferensi pers akan dimulai siang ini pada pukul 12 Kemudian Conanpum bertanya apakah pembawa cara mengatakan sesuatu setelah berita itu muncul Chiba menjawab bahwa tidak ada berita lagi setelah berita mengenai Hide tersebut Conanpum melihat majalah yang menjadi panduan Chiba dalam menyaksikan berbagai acara TV yang menarik bagi dirinya Conan menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan keadaan tersebut dimanfaatkan oleh sepelaku dalam membuat trik manipulasi waktu untuk mengelabih Chiba serta para polisi yang lainnya Kemudian Paco mengajak Chiba untuk berbicara empat mata dengannya Namun Paco malah menarik karus Chiba dan mengatakan apakah Chiba memang terbukti tidak membela temannya yang kini terduga sebagai pelaku pembunuhan Chiba pun bersumpah bahwa ia memang tidak dalam keadaan jemuhari oleh temannya dan semua bukti yang ada bukanlah hasil rekayasa dirinya Setelah mendengar hal tersebut Paco merasa lega dan ia pun minta maaf kepada bahwanya tersebut Menurut Paco menjadi anggota polisi itu sangat tidak menyenangkan apalagi mereka harus melakukan penyelidikan secara meneluruh terhadap anggota mereka yang terlibat dalam satu kasus seperti pada kasus yang menipa Chiba pada saat ini Di samping itu Conan tengah berupaya menemukan petunjuk untuk menyelesaikan misteri pada kasus ini Kemudian di saat ia melihat teman-temannya tengah asyik menyaksikan tontonan kamen Weiba yang tidak kenal waktu Conan pun teringat pada waktu di saat ia berserta yang lainnya datang ke rumah Chiba Lalu ia pun memeriksa setiap jam dinding di dalam rumah tersebut baik dari ruang tengah ruang tamu dan juga yang berada di dekat toilet Setelah mengertai ada yang jaga pada jam-jam tersebut Conan pun menyimpulkan bahwa pelakunya memang teman sersan Chiba yang bernama Kato tersebut Dia dengan sengaja mewarfadkan kesaksian paman Chiba agar alibinya terlihat sempurna dengan cara memanipulasi waktu di dalam rumah tersebut Setelah melakukan pencarian di setiap sudut rumah para polisi tidak menemukan jaket abu-abu serta tas hitam yang digunakan si pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya Oleh karena itu para polisi pun hendak kembali ke kantor dan melaporkan hasil penyidikan mereka yang mana mereka merasa Kato sama sekali tidak terbukti dalam kasus penggunaan yang terjadi pada pukul 7 pagi Sebelum mereka pergi Nana Sato meminta Chiba untuk menganggil teman serumahnya kehadapan polisi dan memberitahu tentang hasil kesimpulan mereka terhadap terduga tersangka Di samping itu Pak Takagi masih kepikiran soal dirinya yang akan dipintat tugaskan ke tim gabungan penyidikan yang berada di Totori Karena terlalu memikirkan hal tersebut membuat dirinya mengalami stres dan tidak memiliki konsentrasi yang baik di saat ia bertugas sebagai polisi Pak Chow yang melihat bahwaannya tengah malami tekanan mental yang cukup berat ia pun menasihatinya untuk tidak terlalu stres ketika menyelesaikan kasus penggunaan ini Ia juga mengatakan sebelum pergi ke Totori ia memastikan bahwa kasus ini benar-benar akan terpecahkan dengan tuntas Walaupun kasus ini tidak dapat diungkap dikarenakan tidak memiliki tenggang waktu yang cukup maka pihak kepolisian pasti akan mengutus orang lain untuk menggantikan personil yang akan dipindah tugaskan Sebelum mereka benar-benar meninggalkan rumah Chiba Conan mengatakan semuanya akan terlihat baik-baik saja dan itu menandakan bahwa ia sudah menemukan kebenaran yang sesungguhnya di balik kasus ini Ketika Kato sudah kembali ke ruang tempat ia dan Chiba menonton Conan pun bertanya program apa yang ia tonton pada pukul 7 pagi Dengan ada marah Kato mengatakan tentu saja ia menonton acara Morning Live 7 yang ditayangkan pada pukul 7 pagi Kemudian Conan membantahnya dengan memperlihatkan jadwal siaran TV bahwa siaran Morning Live tersebut juga ditayangkan pada TV kabel pada pukul 9 pagi Nona Sato menyadari apa yang dimaksud oleh Conan yang mana apabila Kato menuju ke TKP dan mengundang ke motor setelah lewat pukul 7 maka ia dapat kembali ke rumah serta membangunkan Sersan Chiba Setelah itu ia menonton program TV Morning Live 7 di TV kabel maka ia dapat menciptakan sebuah alibi palsu dan ini diperkuat dengan kesaksian Chiba pada saat malam sebelumnya mereka mabuk di ruang tengah dan juga tidur di ruangan tersebut sehingga apabila mereka bangun setelah mabuk-mabukan adanya kemungkinan Chiba tidak sadar bahwa yang ia tonton adalah siaran TV kabel namun Chiba malah membantah pernyataan Nona Sato yang mana pada saat ia menonton Morning Live 7 tersebut ia juga sempat merekam acaranya sehingga jam liar TV juga akan ikut terrekam jika TV kabel tersebut menanyakan acara Morning Live 7 pada jam 9 maka jam pada di layar tidak akan menunjukkan pukul 7 pagi dengan kesaksian Chiba tersebut membuat Kato memiliki alibi serta membantah bahwa dini adalah pelaku pembunuhan dan ia selalu berada di samping Chiba sepanjang waktu hanya pada waktu mandi saja Chiba berpisah dengan Kato dan memakan waktu sebanyak 30 menit dan mustahil bagi Chiba bahwa Kato adalah paku dari penggunaan ini namun Conan meluruskan pemikiran Chiba tersebut dengan menyatakan dengan waktu sebanyak 30 menit kita dapat melakukan banyak hal contohnya membuat minuman berupa kopi hangat menonton TV dan salah satunya adalah mendabbing sebuah video nona satu pun paham dengan perkataan Conan tersebut apabila Kato mengatur perekam otomatis pada jam 7 maka dia dapat menggunakannya dengan program TV kabel yang sedang direkam oleh Chiba selain itu yang direkam oleh Kato hanyalah acara Yoki no Yoko saja sehingga hal tersebut sangat mungkin untuk bisa dilakukan tetapi Chiba merasa hal tersebut tidak mungkin dilakukan sebab tidak ada waktu tampilan di saat ia menonton acara yang sudah direkam tersebut dan tentu saja ia akan menyadari bahwa ia sedang menonton tayangan yang sudah direkam oleh Kato untuk menjelaskan hal tersebut I mengatakan banyaknya memo di sekitar layar TV akan menghalangi tampilan waktu yang biasa terlihat ketika kita menyaksikan sebuah tayangan oleh karena itu catatan memo akan menutupi sebagian layar dan Chiba tidak akan terlalu memperhatikan waktu yang terhalangi oleh catatan memo tersebut selain itu Conan juga memberitahu di saat sartain Chiba mendengar berita tentang hide yang tidak jadi pergi ke luar negeri setelah menyaksikan program Live 7 tersebut itu menandakan jika berita itu tayang sekitar jam 9 sebab berita tentang hide yang akan pindah itu sudah diberitakan lewat media masa pada pukul 7 pagi sehingga akan sangat masuk akal bahwa update-an mengenai kepedaan hide akan terjadi setelah pukul 7 ditambah lagi Chiba benar-benar tidak mendengar adanya berita lain selain tentang berita kepedaan hide tersebut maka ini terbukti bahwa Kato telah merekam acara Morning Live 7 yang dipandu oleh artis Okina Yoko lalu Kato menyanggah hal tersebut yang mana pada saat pukul 8 hingga siang harinya ia menonton video kami nyeba bersama Chiba dan itu menghabiskan waktu selama 6 jam sehingga ia tidak mungkin melakukan pembunuhan namun apabila ia dan Chiba benar-benar menyaksikan acara Morning Live 7 pada pukul 9 pagi dan melihat berita lain pada pukul 16.30 seharusnya ia dan Chiba sedang melesaikannya di jam 4 dan ini menjadi tidak masuk akal lanjut kata Kato kepada mereka untuk membukar trik waktu yang digunakan Kato Conan pun bertanya kepada tersangka jam berapa kalian berdua menonton Kamen Yaiba Kato menjawab bahwa ia dan Chiba menonton video kartun tersebut pada pukul 8 pagi kemudian Conan bertanya lagi pada pukul berapa para bocil di titik cilik menonton Kamen Yaiba Nona Satu menjawab bahwa mereka mulai menonton video tersebut pada pukul 4 sore dan sudah memakan waktu selama 2 jam setelah itu Conan kembali bertanya kepada teman-teman yang sedang asik menonton sudah berapa episode Kamen Yaiba yang mereka habiskan teman-temannya malah merah Conan karena merasa terganggu dengan nada kesal mereka menjawab mereka sudah menghabiskan 6 episode berturut-turut selama 2 jam ini membuat para polisi menjadi bingung sebab 1 episode Kamen Yaiba berdurasi 30 menit seharusnya mereka sudah menghabiskan 3 jam untuk menyaksikan 6 episode ternyata mereka bisa mempersingkat waktu ketika menonton video tersebut yang mana mereka akan memotong iklan lagu opening serta ending dari video Kamen Yaiba yang mereka tonton selain itu bagian penjelasan dari episode sebelumnya mereka lewatkan dikarenakan mereka sudah tidak sabar untuk menonton episode kelanjutannya dan itu hanya membutuhkan 20 menit saja kemudian polisi mengkompromasi hal tersebut kepada Yaiba apakah ia menonton video tersebut dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh bocil-bocil tersebut Chiba tampaknya memakai hal itu dan ternyata waktu yang ia habiskan untuk menyaksikan 12 episode Kamen Yaiba sebanyak 240 menit alias 4 jam saja oleh karena itu Paco menyimpulkan apabila ia dan rekannya memulai menonton TV pada jam 9 dan dilanjutkan dengan menyaksikan tayangan video Kamen Yaiba maka mereka berdua bisa menyaksikan pertandingan baseball yang dimulai pada jam 2 selain itu Chiba yang tengah asik menonton Kamen Yaiba tidak akan terlalu memperhatikan waktu yang ia habiskan ketika menontonnya dan itu artinya bahwa Kato telah berhasil memanipulasi waktu tetapi Kato masih bersikeras untuk membela dirinya dengan mengatakan bisa Chiba pergi ke toilet bukankah ia melet jam dinding dan ia tidak merasa ada yang aneh ketika melet jam yang ada di rumahnya tersebut untuk membuka trik yang dilakukan Kato Conan sambil tersenyum menjelaskan bahwa ia telah mengatur ulang jam yang ada di dalam rumah ia sengaja memperlambat jam yang ada di ruang tamu dan di dapur menjadi lebih lambat sebanyak 2 jam sebelum membangunkan Sersan Chiba kemudian ketika Sersan Chiba tengah asik menonton serial Kamen Yaiba secara diam-diam Kato mengubahnya ke waktu yang sebenarnya selain itu hanya jam di ruang tamu dan di dapur saja yang telah diubah oleh Kato sedangkan yang ada di ruang kamarnya dan di depan pintu masuk ia biarkan begitu saja sebab akan menjadi hal yang buruk apabila mengubah jam yang ada di pintu masuk tersebut yang mana jika ada kuri yang datang membawa kiriman paket ke rumah Chiba maka ia akan merasa ada perbedaan ketika melihat jam dinding tersebut oleh karena itu apabila ada tamu yang datang ke rumah Chiba maka Kato sendiri akan keluar rumah sebelum Sersan Chiba yang akan menyambutnya polisi pun menyadari bahwa kedatangan mereka disambut langsung oleh tersangka Kato dan kemudian disesul oleh Chiba Kato yang semakin panik meminta Kono untuk menunjukkan bukti bahwa adalah orang yang melakukan pembunuhan serta memanipulasi waktu di rumah temannya sendiri dengan santai Kono menjawab bagaimana jika Kato sendiri yang minta Chiba untuk meriksa kedua jam dinding tersebut akhirnya Sersan Chiba mengikuti semua analisis yang diutarakan oleh Kono dan ia pun mengatakan semua jam di rumahnya sudah diatur 5 menit lebih cepat agar ia tidak kesiangan ketika bertugas ia juga sudah meniksa semua jam dinding dan menemukan hanya jam di ruang tamu dan di dapur saja yang berubah menjadi waktu yang benar dan satu-satunya orang yang mampu melakukan hal tersebut hanyalah teman serumahnya yaitu Kato sendiri kemudian Kato menjadi gusar dan memaksa polisi untuk menunjukkan bukti konkret bahwa dialah pelaku dari penggunaan ini untuk bukti tersebut Pak Chos sudah mendapatkannya dari informasi tim forensik dan begitu berada di dasar sungai Taimuzu yang berada di antara TKP dan rumah Chiba mereka menemukan sebuah tas hitam yang ditenggelamkan dan tas itu pun berisi sebuah kaos penuh darah dan sepasang celana dan di bagian tempat tas ditemukan ada banyak sidik jari merah yang gelap yang mana mungkin saja si pelaku terkena darah ketika ia melepas baju dan bergegas pulang ke rumah dengan begitu Pak Chos bertanya kepada Kato jejak sidik jari siapakah yang menempel pada baju tersebut dengan pertanyaan dan serta bukti-bukti yang ada akhirnya Kato pun menyerah serta mengakui kejahatannya Kato mengaku awalnya ia tidak terbukti bersalah pada penyidikan ini ia berniat untuk menghapus jejak bekas darah dan sidik jari pada mobil yang ia gunakan untuk menjalankan aksi kejahatannya Chiba pun sangat marah kepadanya karena menggunakannya sebagai alibi untuk menguluskan tindak kejahatannya ia sengaja melakukan hal tersebut untuk membalaskan dendang kepada si korban yang telah merebut pacarnya alasan mengapa mantan pacar si pelaku begitu dingin ketika ia bekerja di luar negeri itu semua ular dari Nakamoto yang memanipulasi mantan pacar Kato ketika Kato mengunjungi apartemen si korban untuk mengkonfirmasi hal tersebut ia sangat kaget ketika melihat surat dan kartu pos yang ia kirimkan ke mantan pacarnya berada di tangan Nakamoto si korban juga menyebut Kato sebagai orang yang sangat bodoh sambil meleparkan surat-surat itu ke hadapannya artinya tidak ada satu pun surat yang sampai ke tangan mantannya Kato dan juga dibaca olehnya oleh karena hal tersebut Kato menjadi sangat terpukul dan kesal sekali terhadap perlakuan Nakamoto serta ia berencana untuk menghabisi nyawanya setelah Kato dibawa ke kantor polisi Paco memberitahu bahwa ia sudah mencurigai Kato sebagai pelakunya hal ini terbukti dari nilai sepatunya yang basah namun yang anehnya di bagian lainnya sangat bersih dan kering seharusnya ketika kita akan mencuci sepatu maka kita juga akan melepaskan talinya lanjut kata Paco agar polisi yakin bahwa ia sama sekali tidak keluar dari rumah Kato dengan sengaja mengotori sepatunya dengan lumpur kemudian membersihkannya setelah itu dengan terburu-buru ia mengeringkannya dengan dryer namun ia lupa untuk melepaskan tali sepatunya tersebut ternyata Paco memiliki kemampuan deduksi yang baik dan ini sesuai dengan perkataan Inspirator Meguri yang sebelumnya bahwa beliau memiliki segudang pengalaman dalam menyidiki berbagai kasus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!